Intro Kabar duka datang dari pedangdut senior Anissa Bahar Mantan suaminya Memo Sanjaya dikabarkan telah tutup usia pada Sabtu 18 Maret 2023 lalu Jenazah mendiang ayah Juwita Bahar itu diketahui dikebumikan di makam keluarga besar yang berada di kawasan Buaran Indah, kota Tanggerang, Banten Ia tak dapat dipungkiri baik Juwita Bahar maupun Jelita Bahar tampak sangat mengalami rasa duka yang mendalam atas kepergian ayah kandungnya itu Di sisi lain kabar duka tersebut nyatanya tak terlepas dari sorotan netizen Pasalnya pada momen tersebut Juwita Bahar dan Anissa Bahar terlihat semakin akur Setelah sebelumnya ibu dan anak itu sempat berseteru karena masalah komunikasi Lantas seperti apa kesedihan yang dirasakan anak-anak dari Anissa Bahar itu Dan benarkah keakraban yang mereka perlihatkan saat itu merupakan titipan pesan dari mendiang sang ayah tercinta? Oh 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 Alhamdulillah, kemarin saya sempatkan waktu datang untuk melihat, untuk terakhir kalinya, pas dengar kabar almarhum sudah iadak, saya dan keluarga, saya dan suami langsung menuju ke rumah duka. Alhamdulillah, kami keluarga besar, hubungannya baik-baik aja. Alhamdulillah mereka juga datang, Kak Anissa juga datang, Jelita juga datang, Jelita semuanya datang. Apa tuh pengen semua anak-anak itu bahagia dan sukses? Itu belum kita kabulin ya. Kemarin habis itu kerja kita yang sepul banget, saya yang sakit. Maaf, apa sih? Ya. Namanya kebian, ya. Papa kan memang udah ngedudah tuh udah belasan tahun, hape 20 tahun. Ape 20 tahun ya? Ape 20 tahun, 20 tahun. Alhamdulillah, aku dari umur berapa ya? Ape 20 tahun dia, udah belasan tahun ya. Udah 17 tahun, iya. Udah, belasan tahun dia juga. Dia tuh sepian. Dia mau kita bareng-bareng. Oke, aku udah siapin rumah. Ya. Ya, Tuhan gak bisa ngakuin papa. Allah bisa ngakuin papa, yaudah papa. Kira-kira pilih pulang keluar. Gitu, apa-apa. Nah, Alhamdulillah juga. Itu juga kayak, apa ya. Kayak mungkin udah ditunjukin sama Allah juga. Udah dikasih jalan sama Allah kalo sebelum papa ninggal di kita semua tuh. Papa sama aku akur. Ya. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur banget ya. Kita makan bareng steak. Kita makan steak bareng sama papa. Papa lucu di situ. Papa kan doain banget sama steak kan. Jadi di situ mama juga ngebercandain papa terus. Makanya di saat aku mabarin mama, papa udah gak ada. Mama juga shock banget. Mama langsung dateng ke rumah papa. Mama dateng langsung. Karena memang semuanya tuh udah jadi keluarga gitu. Kita semua udah jadi satu gitu. Ya lah. Harganya sudah gak ada. Ya mungkin ya. Ya udah gak ada. Ya udah gak ada. Ya udah gak ada. Apa ya rasa. Yang lalu lah. Ya udah gak ada. Alhamdulillah. Ya pokoknya dia mau kita semua akur-akur. Baik-baik aja. Anak-anaknya bahagia dan sukses. Itu yang selalu papa bilang. Masih ada pokoknya terakhirnya juga papa. Kami mewakili keluarga besar dari Bahar. Memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila marhum abang kami Memo Sanjaya. Ada salah kata mungkin perbuatan. Yang disengaja atau tidak sengaja. Kami tolong mohon maafkan sebesar-besarnya atas kesalahannya. Ya pokoknya semoga papa tenang di sisi otor. Semoga papa dilapakkan bubunnya. Pokoknya kita semua sayang sama papa. Dia semua selalu pangan papa. Kita selalu doain papa yang berbaik. Dan maksudnya papa. Menurut Juhita Bahar, kepergian ayah anda tercintanya itu karena mengidap penyakit komplikasi. Seperti diabetes, ginjal dan paru-paru. Namun meski sempat membaik, Juhita mengungkap pihak keluarga baru mengetahui jika Memo Sanjaya mengidap penyakit jantung sejak 6 bulan belakangan. Alih-alih dapat tertolong, Memo Sanjaya justru lebih dulu dipanggil oleh yang maha kuasa. Terlepas dari hal tersebut, Juhita Bahar pun turut mengenang sosok Memo Sanjaya. Lantas, seperti apa kronologi kepergian mendiang Memo Sanjaya? Dan seperti apa pula sosok Memo Sanjaya di mata anak-anaknya? Ya, jadi sebenarnya papan pesawat itu udah lama ya. Jadi udah, 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 udah. Cuman sebetulnya itu bukan jatuh, gitu. Dia diabetes, ya awal tuh diabetes. Terus komplikasi, tenaga, ginjal juga, paru-paru. Ya, bukan-bukan jatuh, papan-bukan jatuh. Iya, papan jatuh, selan-paru. Rendah, mahir, gitu. Tapi setelah itunya udah selesai, terus ya? Setahun, perubatan, setelah itu. Iya. Udah mulai nama ikin. Udah, apa, ginjal juga udah turun. Udah normal. Udah ga pake insulin lagi. Biasanya aja pake insulin. Terus, malah. Terus, malah. Gak lama ya? Baru, baru, berapa ya? Udah, bapak. Bapak, tetep, tahan, yang baru, 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 menetek. Ternyata, pasti, periksa lagi. Terakhir kemarin itu. Lapa, udah, apa, Yang itu, boleh coor, sejabatnya. Lapa, cuman, apa, 40%. Ada yang lagi itu, masing-masing lain. Cuman, papaknya masih terlalu. Udah, bukan, nggak terlalu. Gak lama, kalau tidak terlalu. Tidur, mungkin, dibayangkan orang tua lamah ya. kemarin juga cek terakhir, mencek ya, terus cuci darah karena ginjal udah benar karena dia kan masih mengobat kan, karena komplikasinya juga itu loh jadi udah banyak yang mengobat, jadi ginjalnya juga benar udah harus cuci darah, papa juga benar tapi yaudahlah, kita semua sih udah keluarga udah ikhlas karena kita udah ikhlas, karena gimana pun, ya kita udah lakuin yang terbaik iya, lakuin yang terbaik banyak banget, banyak banget tempat lagi, aku kan udah dilahir dimakamkannya, dimakam keluarga besar, jadi persis belakang rumahnya almarhum di daerah Tangerang, papa lucu sampai suami aku aja tuh kehilangan banget susah papa karena papa tuh temen ngobrol banget, dia tuh apa juga mau dibahas dia hobi banyak yang dibahas, dia tuh senang pengetahuan jadi apapun, enak suka, kita tanya-tanya ya iya iya, dan mungkin kalau yang udah pernah ketemu soang papa, pasti papa sering ajak ngobrol kayak, ya, kalo kita diem-diemnya misalnya kayak security gitu suka pembeca, dia demen ngobrol semua dia ajak ngobrol sama dia nanti dia bahas apa gitu, dia bahas seru ketawa-tawa gitu dia tuh demen ngobrol banget gitu, sampai suami itu juga kehilangan banget tuh dia tuh nangis, enggak karuan dia juga, karena dia hilang sosok temen ngobrol dia gitu apalagi aku kan dari lahir, jadi satu tau tiga bulan langsung gak narkom aku, aku selalu tak lakukan gitu dan banyak banget karena anak papa, dan aku kayak gini pun bersihak papa gitu bagaimanapun dia superhero aku gitu sampai nanti aku udah punya anak gitu, atau aku bahkan mati pun, aku gak akan pernah enaknya lupa aku jangan papa, kenangan bersama papa gitu pokoknya aku pasti akan selalu ridu papa gitu, aku selalu risauin sama papa selalu gitu sama papa jadi kita, disini juga kita nguatin diri, dan ini semuanya buat papa, aku profesional disini juga buat papa, gimana pun kan aku udah ada kontrak sebelumnya gitu, aku bisa aku bilang, aku bisa kok semuanya juga gak nyangka kalau aku bisa sekuat ini gitu ya semuanya semua ini aku lakukan buat papa gitu, karena papa yang udah jadi salah satu apa ya perjalanan di hidup karir aku sampai aku saat ini gitu kan dari penjuang kan dari penjuang